Halo sahabat Nova, kalau kamu punya masalah dengan bau badan, maka sebenarnya ada beberapa bahan alami yang bisa kita manfaatkan untuk menghilangkan bau badan. Salah satunya adalah lemon. Bagaimana cara memanfaatkan lemon untuk menghilangkan bau badan? Dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini dan berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Seringkali kita mengatasi bau badan dengan menggunakan deodoran. Tapi ternyata deodoran juga memiliki efek samping. Bisa jadi membuat pakaian kita berubah warna atau bahkan membuat ketiak menghitam dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu mencari nih sahabat Nova, beberapa alternatif lain yang bisa membantu kita untuk menghilangkan bau badan tanpa menggunakan deodoran. Nah, ternyata kita bisa memanfaatkan lemon. Nah, lemon ini bisa kita manfaatkan langsung atau kita campur dengan beberapa bahan lainnya. Tenang saja, semua bahannya adalah bahan alami dan mudah untuk kita dapatkan. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan lemon utuh. Nah, kamu bisa memanfaatkan sari dari lemon atau mengambil jus lemonnya saja. Jadi, hanya perlu langsung potong dua bagian lemon yang kamu miliki, kemudian peras hingga maksimal dan mengeluarkan sari lemon. Nah, setelah itu sahabat Nova bisa mencelupkan kapas pada perasan lemon tadi. Setelah kapasnya basah, kemudian kamu bisa langsung mengoleskan kapas dengan perasan air lemon tadi langsung pada ketiak. Nah, tapi pastikan sahabat Nova tidak melakukannya jika sahabat Nova baru selesai mencukur. Karena kadar asam pada lemon ini bisa membuat rasa perih pada ketiak ketika sahabat Nova baru saja mencukur. Jadi, pastikan sahabat Nova menggunakannya tidak pada saat sahabat Nova baru selesai mencukur. Nah, kamu juga bisa menghilangkan bau badan dengan mencampurkan lemon dan baking soda. Nah, ini sahabat Nova juga bisa membantu untuk membunuh bakteri-bakteri penyebab bau badan. Caranya, sahabat Nova perlu menyiapkan 2 sendok makan baking soda, kemudian campurkan dengan 1 sendok makan perasan air lemon. Kemudian, sahabat Nova aduklah kedua bahan tersebut hingga membuntuk pasta. Jadi, tidak terlalu cair ya, sahabat Nova. Setelah itu, oleskan pada ketiak dan pijat kira-kira 10 menit secara perlahan. Dan setelah itu, bilaslah dengan air bersih. Yang ketiga, selain menggunakan baking soda, sahabat Nova juga bisa mencampur lemon dengan garam. Nah, sahabat Nova, kita juga bisa memanfaatkan lemon dan juga garam untuk menghilangkan bau badan. Caranya, sahabat Nova taburkan sedikit garam pada piring atau wadah lainnya. Kemudian, belah 2 atau potong 2 bagian lemon yang kamu miliki. Setelah itu, 1 bagian itu kamu celupkan ke garam yang tadi sudah kita taburkan di atas piring. Supaya dia menempel di bagian lemon. Kemudian, lemon yang tadi sudah tertempel garam, kita bisa langsung gosokkan secara perlahan pada ketiak kita kira-kira 10 menit. Setelah itu, bilas hingga bersih. Nah, 3 cara ini bisa kita lakukan untuk menghilangkan bau badan. Jadi, sahabat Nova mungkin kalau yang tidak cocok dengan deodoran, kamu bisa coba cara ini. Dan ini merupakan bahan alami yang tentu saja aman untuk tubuh kita. Kalau mungkin sahabat Nova sudah pernah mencoba cara ini, kamu boleh dong berbagi pengalaman kamu di kolom komentar. Atau jika sahabat Nova punya cara lain untuk menghilangkan bau badan, kamu juga bisa berbagi di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan ikuti seluruh sosial media yang Nova miliki.